Di Tengah Delapan Benua Kuno, Gunung Dewa Langit Untuk waktu yang lama, Fuyu yang dipenjara di Awakening Gatpas telah menjadi topik hangat antara Gunung Dewa Langit dan Klan Hachiko. Khususnya di Gunung Dewa Langit, para murid di sini lebih memedulikan masalah ini daripada tujuh klan lainnya, dan hanya berada di urutan kedua setelah Klan Fu. Alasannya sederhana. Sebagai murid Dewa Surga, mereka sudah lama tinggal di Gunung Dewa Surga, jadi mereka tahu betapa kejamnya jalur Dewa Kebangkitan. Tak seorang pun di dunia luar dapat membayangkan rasa sakit dan penderitaan di Awakening Gatpas. Bahkan di Gunung Dewa Langit, semua murid yang dipenjara di jalur Dewa Kebangkitan telah melakukan kesalahan besar. Jika tidak, mereka tidak akan dipenjarakan di sana. Itu karena rasa sakit dan siksaan di Awakening Gatpas bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Selain itu, hal itu akan berdampak kejam pada lautan kesadaran dan kesadaran jiwa. Bahkan jika seseorang tinggal di sana selama sehari, kesadaran jiwa akan runtuh, dan butuh waktu lama untuk pulih. Jika seseorang tinggal di sana selama dua hari, nyawanya akan dalam bahaya. Bahkan jika dia dibebaskan, temperamennya akan berubah, dan masa depannya akan hancur. Meskipun Dewa Surga mengasuh murid-muridnya, dia tidak pernah berbelas kasihan saat menghukum mereka. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dilakukan Dewa Surga dalam membina murid-murid mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, begitu mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum berat. Hal ini membuat semua murid takut kepada Tuhan Surga. Mereka menghormati Dewa Surga, namun ketakutan mereka lebih besar daripada rasa hormat mereka. Karena para murid Gunung Dewa Langit memahami jalur Dewa Kebangkitan dengan lebih baik, mereka sangat terkejut karena Fuyu masih hidup. Bahkan setelah setengah tahun, mereka tidak bosan dengan topik ini. Itu masih menjadi topik hangat, dan mereka akan membicarakannya ketika tidak ada pekerjaan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Fuyu melakukannya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mustahil baginya untuk bertahan di tempat itu selama sembilan bulan. Raksasa Faktanya, gelar Genius No. 1 Klan Hachiko di kepala Fuyu tidak pernah diberikan oleh klan Fuyu, maupun oleh Fuyu sendiri. Itu diberikan kepadanya oleh Dewa Surga. Sebagai murid para Dewa, mereka kurang lebih tidak yakin dengan gelar ini, tapi sejak Fuyu hidup begitu lama di Awakening God Pass, suara seperti ini menjadi jauh lebih pelan. Lagi pula, jika mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur, setidaknya tidak ada dari mereka yang bisa hidup begitu lama, yang berarti Fuyu pasti memiliki beberapa poin yang luar biasa. Sayangnya, Tuan Muda Klan Fuyu yang memiliki kecantikan tiada taraf dan bakat nomor 1, justru jatuh cinta pada anak terlantar yang dikejar oleh klan Hachiko. Ini bisa digambarkan sebagai takdir yang mempermainkan manusia. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Fuyu telah membuat kesalahan dalam penilaian, tetapi sejak Dewa Surga mengumumkan secara terbuka bahwa Luan akan menjadi guru surgawi tingkat 9 dan bahwa Fuyu akan memasuki tahap kebangkitan, pikiran semua orang berubah. Hal ini terutama berlaku bagi para murid Gunung Dewa Langit. Mereka memahami bahwa Tuan mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Bukan hanya dia orang yang vulgar, jika bakatnya tidak mencapai tingkat yang sangat menakjubkan, Tuan-Nya tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyebut nama orang tersebut. Tuan mereka telah menyebut Luan beberapa kali sebelumnya, terutama kali ini ketika dia menggunakan wilayah Luan sebagai tenggat waktunya. Murid-murid ini telah memahami hal ini dengan lebih jelas daripada klan Hachiko. Klan Hachiko umumnya percaya bahwa Luan masih belum mampu melakukan terobosan ke guru surgawi tingkat 9, tetapi mereka tidak berpikir demikian. Karena-karena Tuan mereka menggunakan ini sebagai tenggat waktu, itu berarti Luan pasti akan menjadi guru surgawi tingkat 9. Ini adalah logika dibalik kata-kata Tuan mereka setelah berinteraksi dengannya dalam waktu yang lama. Tuan mereka tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak akan terjadi, tetapi ketika dia mengatakannya, hal itu pasti akan terjadi, seolah-olah dia dapat melihat masa depan. Pada saat ini, beberapa murid Gunung Dewa Langit berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Saat ini, formasi transportasi di halaman tiba-tiba menyala. Beberapa murid menoleh untuk melihat, dan tercengang melihat orang yang datang. Kepala Klan Fu, Fu Yang. Saat itu sudah tanggal 1 April. Mereka sangat jelas, karena mereka sedang mendiskusikan kunjungan Klan Fu ke Fuyu, dan seperti apa situasinya. Wajah Fu Yang dipenuhi dengan urgensi, dan dia dengan panik berusaha menekan amarahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bergegas mendaki gunung. Beberapa murid terkejut, dan buru-buru memblokir di depan, menghalangi jalan Fuyu Yang. Kepala Klan Fu, salah satu murid segera berbicara, mengapa kamu tiba-tiba muncul? Tolong bicara, saya akan melapor pada Master. Fuyu Yang diblokir, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan urgensi, tetapi dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Martabat Tuhan tidak bisa ditantang, jika dia kehilangan rasionalitasnya, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan putrinya, seluruh Klan Fu juga akan terlibat. Fu Yang segera berkata, putriku kehilangan suaranya, aku ingin meminta Tuhan untuk melepaskan putriku. Kehilangan suaranya. Para murid terkejut, mungkinkah Fuyu tidak tahan lagi? Namun meskipun mereka terkejut, mereka tidak bisa membiarkan hal ini memengaruhi penilaian mereka. Murid itu menasehati, Kepala Klan Fu, Tuhan telah bersabda sebelumnya bahwa tak seorang pun boleh memohon belas kasihan. Tuhan adalah orang yang menepati janjinya, jika Anda pergi, Kepala Klan Fu, Anda tidak hanya tidak akan mengubah apapun, Anda bahkan mungkin terlibat. Aku tahu. Kepala Klan Fu menarik nafas dalam-dalam, dia tahu bahwa murid itu mengingatkannya dengan niat baik, tetapi dia tidak ragu-ragu dan berkata, karena saya di sini, saya tahu konsekuensinya. Mendengar nada tegas Fu Yang, para murid saling memandang, dan murid itu tidak punya pilihan selain berkata, kalau begitu mohon tunggu sebentar, Kepala Klan Fu, saya akan pergi dan melapor. Terima kasih. Murid itu meninggalkan halaman dan bergegas menuju puncak gunung. Fu Yang menunggu dengan cemas di tempat yang sama, tetapi dia tidak perlu menunggu lama sebelum muridnya kembali. Kepala Klan Fu, tanpa menunggu Fu Yang bertanya, murid itu langsung berkata, Tuhan mengundangmu masuk. Fu Yang kaget, untung Tuhan berkenan bertemu dengannya, itu lebih baik daripada diusir. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih. Dengan itu, Fu Yang segera bergegas ke atas, melewati berbagai halaman gunung Dewa Langit, mendaki semakin tinggi, akhirnya sampai di puncak gunung Dewa Langit. Ini adalah tempat Dewa Surga. Awan berada jauh di bawah, dan di atasnya terdapat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Fu Yang memasuki halaman, Dewa Surga memang sedang berdiri di atas batu besar di titik tertinggi. Dewa Surga berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dewa Surga secara alami mengetahui bahwa Fu Yang telah tiba, dan perlahan menoleh untuk melihat Fu Yang. Dewa Surga memiliki sepasang mata yang istimewa. Di bawah sepasang mata ini, seolah-olah tidak ada yang bisa disembunyikan, dan semuanya bisa terlihat jelas. Ketika Fu Yang melihat sepasang mata ini, hatinya bergetar, dan dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuh. Salam, Dewa Surga. Dewa Surga memandang Fu Yang, mata istimewanya tanpa emosi, dan dia langsung berkata, Aku tidak akan membiarkan putrimu pergi. Tubuh Fu Yang gemetar, dan dia buru-buru berdiri tegak dan menatap Dewa Surga, berkata dengan cemas, Dewa Surga berkata bahwa dia memiliki bakat paling besar, dan dia akan menjadi lebih kuat dariku di masa depan. Dia akan menjadi hebat nilai perang ini, jadi mengapa kita harus kehilangan jenderal hebat seperti itu? Hanya musuh yang akan senang. Dalam sembilan bulan terakhir, Fu Yang telah memikirkan banyak cara untuk membujuk Dewa Surga agar melepaskan putrinya, tetapi Dewa Surga telah memerintahkannya untuk melakukannya, dan jika dia memohon, seluruh klan Fu akan dihukum dan dianiaya. Bahaya? Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia memutuskan untuk mengambil risiko kali ini, maka dia akan mengatakan apa yang paling mungkin meyakinkan Dewa Surga, dan itulah perang ini. Dewa Surga sangat mementingkan perang ini, dan kedelapan klan mengetahui hal ini dengan jelas. Mungkin mereka bisa membujuk Dewa Surga untuk berubah pikiran. Namun, Fu Yang terlalu banyak berpikir. Mata Dewa Surga tidak berubah, dan dia berkata, mulai sekarang, klan Fu akan kehilangan hak untuk mengunjungi celah Singshan. Saat dia mengatakan ini, tubuh Fu Yang bergetar. Dewa Surga, Fu Yang panik, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia diselah oleh Dewa Surga. Kamu bisa pergi sekarang. Dewa Surga berkata, jika kamu datang lagi karena ini, aku akan mengunci seluruh klan Fu. Petik 2. Fu Yang, yang hendak mengatakan sesuatu, tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Otoritas Dewa Surga tidak dapat ditantang, dan dia tahu bahwa Dewa Surga pasti memiliki kekuatan untuk mengunci seluruh klan Fu. Dia adalah kepala klan Fu, dan dia harus mengutamakan seluruh klan Fu. Sambil mengertakkan gigi, tidak peduli betapa engganya dia, dia tidak bisa membiarkan seluruh klan Fu jatuh ke dalam bahaya karena keinginan egoisnya sendiri. Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan berkata, ya. Setelah mengatakan ini, Fu Yang hanya bisa berbalik dan pergi, menghilang dari Gunung Dewa Langit. Setelah Fu Yang pergi, Dewa Surga adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Dewa Surga yang besar, dan bahkan tidak ada satupun murid. Kenyataannya, Dewa Surga sudah lama tidak mengizinkan murid manapun datang ke sini untuk berkultivasi. Mendonga, Dewa Surga memandangi bintang-bintang di langit, dan di matanya, bintang-bintang ini menjadi sangat terang dan jernih. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menantang otoritasnya, tetapi karena beberapa alasan, dia tidak ingin menyakiti Fuyu, jadi dia menyerahkan segalanya pada takdir. Apakah dia hidup atau mati? Dan seperti apa masa depannya? Setelah Luan dan Lonemun berbicara di tepi danau, mereka segera mengaktifkan teleportasi Arai dan kembali ke rumah. Dia kembali kurang dari setengah jam lebih lambat dari Liu Yi. Setelah Liu Yi dan Zhu He kembali, mereka memberitahu keluarga mereka tentang apa yang terjadi. Keluarga mereka dikejutkan dengan kemunculan pemimpin alian si Lonemun. Mereka tidak menyangka pemimpin alian si Lonemun memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka bertiga dari ratusan megalosaurus. Dan dengan metode yang begitu istimewa. Tampaknya pemahaman semua orang tentang kekuatan pemimpin alian si Lonemun terlalu konservatif dan terlalu rendah. Bahkan Yue Rong, yang berdiri di dalam rumah, juga sama. Dia tidak menyangka pemimpin alian si Lonemun memiliki kekuatan luar biasa. Setelah mendengar bahwa Luan sedang berbicara dengan pemimpin alian si Lonemun, semua orang merasa lega. Setelah keterkejutan itu, ada kegembiraan karena lolos dari kematian. Semua orang mengira Luan akan mendapat masalah setelah pergi. Betapa khawatirnya mereka saat itu adalah betapa bahagiannya mereka sekarang. Mata ketujuh wanita klan Lu berwarna merah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di depan orang luar. Pada saat ini, arai teleportasi tiba-tiba menyala di dalam rumah. Sesosok keluar dari situ. Itu adalah Luan. Saat Luan muncul, ketujuh wanita itu segera berlari di depannya. Luan memandangi ketujuh istrinya dan orang-orang di rumah itu. Dia jelas terkejut. Dia masih memikirkan saran Lonemun. Semua orang memandang Luan dengan kegembiraan dan kegembiraan, tapi hanya Luan yang tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, dia tidak sabar untuk mengasingkan diri untuk memikirkan nasihat Lonemun. Dia akhirnya memahami sedikit perasaan, dan dia tidak ingin menunda. Luan tahu bahwa ketujuh wanita itu pasti ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Sebaliknya, dia bertanya pada Liu Yi, Adik Yi, apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Begitu dia mengatakan itu, semua orang di rumah terkejut. Mereka semua memandang Luan, tertegun. Tidak ada yang mengira Luan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Liu Yi juga terkejut. Dia dapat melihat bahwa Luan sedang memikirkan sesuatu, dan kemungkinan besar itu terkait dengan kultivasi. Dia mengenal Luan dengan baik, jadi dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan segera berkata dengan rasional, guru surgawi tingkat 9 dari berbagai sekte di aliansi telah lolos dari kematian. Sekarang, semua orang pasti mengkhawatirkanmu dan aku. Selain itu, acara sebesar itu memerlukan pertemuan segera. Sebaiknya kau dan aku segera hadir di sana. Luan mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak ingin pergi, tapi akar penyebab masalah ini adalah hubungannya dengan naga, jadi dia harus pergi. Baiklah. Luan mempunyai ide untuk segera menyelesaikan masalahnya, dan tidak ingin menunda sedetik pun, jadi dia segera berkata, kalau begitu ayo pergi sekarang. Liu Yi tahu bahwa Luan sedang cemas, jadi dia menganggup dan berkata, oke. Setelah Liu Yi memberikan beberapa instruksi sederhana kepada semua orang di ruangan itu, dia membuka susunan teleportasi dan pergi bersama Luan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah delapan benua kuno adalah markas besar aliansi sekte yang baru. Bangunan di sini sudah lengkap, dan persis sama dengan markas besar aliansi sekte sebelumnya. Bahkan jika mereka berpindah lokasi, mereka tidak akan merasa tidak nyaman dan akan menghemat banyak waktu. Entah itu ruang bawah tanah atau bangunannya, semuanya bukan baru dibangun, dan waktunya tidak cukup. Mereka sudah bersiap ketika aliansi sekte pindah ke lokasi sebelumnya. Menggunakan satu dan menyimpan dua adalah rencana aliansi sekte. Ada pun dua yang disimpan, hanya guru surgawi tingkat sembilan dari berbagai sekte yang memiliki akses ke sana. Bahkan para tetua inti tidak tahu di mana mereka berada. Ini adalah keputusan aliansi sekte setelah berdiskusi. Bagaimanapun juga, guru surgawi tingkat sembilan adalah kelompok orang yang paling dapat dipercaya. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, keinginannya untuk dipaksa akan berkurang. Mereka lebih dapat diandalkan dibandingkan guru surgawi tingkat delapan manapun dan tidak akan mengkhianati mereka dengan mudah. Di markas besar aliansi sekte sebelumnya, semua guru surgawi tingkat sembilan telah dievakuasi dengan aman karena Liu Yi telah mengambil inisiatif untuk tetap tinggal. Setelah dievakuasi, sebagian besar dari mereka kembali ke markas sekte masing-masing. Namun, masalah ini terlalu serius, jadi mereka segera mengirim orang untuk memberi tahu sekutu dan sekte mereka di kam lain untuk menuju ke markas besar aliansi sekte berikutnya untuk rapat. Kali ini, para pemimpin sekte dan pemimpin sekte sangat cerdas. Mereka semua saling memperingatkan bahwa hanya guru surgawi tingkat sembilan yang bisa pergi. Tidak ada guru surgawi tingkat delapan yang bisa pergi ke markas besar aliansi sekte. Sekarang, hanya guru surgawi tingkat sembilan yang dapat dipercaya. Bagaimanapun, semua master surgawi tingkat sembilan telah melalui pertempuran sebelumnya. Begitu perkelahian terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Jika memang ada guru surgawi tingkat sembilan yang bersembunyi begitu dalam, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika guru surgawi tingkat sembilan mengkhianati sekte tersebut, seluruh sekte akan segera runtuh. Akan lebih aman jika tidak bergabung dengan aliansi sekte. Semua orang hanya bisa berjudi. Untungnya, tidak ada seorang pun di aliansi sekte yang mengkhianati mereka. Satu-satunya wakil pemimpin sekte yang telah mengorbankan akal ilahi kepada Su Keming selama upacara pembukaan gunung juga di penjara. Ada kekuatan penekan yang kuat di tempat dia di penjara. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Semua guru surgawi tingkat sembilan telah tiba. Seluruh adegan itu sangat kacau. Semua orang berbicara, menimbulkan banyak kebisingan. Namun, tidak ada jalan lain. Seratus megalosaurus benar-benar membuat mereka takut. Selain itu, pengorbanan Liu Yi membuat semua orang merasa sangat bersalah. Semua orang mendiskusikan apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka. Terutama Wang Yang Cheng. Wajahnya merah seolah hendak meledak. Liu Yi memintanya untuk menyampaikan pesan ke Ice Fire Union. Namun, dia belum pergi ke Ice Fire Union. Dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Semua orang berdebat dan berdiskusi. Topik terbesarnya adalah apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka. Namun, tidak ada yang mau kembali dan menghadapi seratus megalosaurus lagi. Tidak ada peluang untuk menang. Di tengah kebisingan, susunan teleportasi berwarna hijau tua tiba-tiba muncul. Lokasi susunan teleportasi mengejutkan semua orang, terutama Master Surgawi tingkat 9 dari Sekte Hujan Berkabut, Sekte Huayue, Sekte Bayangan, dan Sekte Gunung Api. Mereka segera menoleh untuk melihat. Mata mereka penuh kejutan. Mereka telah melihat susunan teleportasi ini sebelumnya. Ini adalah susunan teleportasi Liu Yi. Kenapa tiba-tiba menyala? Mungkinkah seseorang telah mengaktifkan susunan teleportasi Liu Yi? Ini benar-benar mustahil. Liu Yi adalah pemilik roda takdir. Tidak mungkin baginya untuk membuat susunan teleportasi publik. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi tepat di depan mata semua orang. Tidak hanya Liu Yi yang keluar, tapi juga Luan. Dalam sekejap, seluruh aulah besar menjadi sunyi. Semua orang memandang Liu Yi dan Luan dengan kaget. Mereka tidak tahu mengapa Liu Yi muncul. Bukankah seharusnya dia disandara oleh Megalosaurus? Juga, mengapa Luan muncul? Mungkinkah Luan menyelamatkannya? Dia menyelamatkan Liu Yi dari ratusan Megalosaurus dan lolos tanpa cedera. Bagaimana ini mungkin? Segera, semua orang buru-buru mengepung mereka berdua. Yang paling dekat tentu saja adalah empat sekutu. Master Sekte Bayangan, Yan Tianxing, dengan cepat berkata, Master Alliance Liu. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Liu Yi mengungkapkan senyuman tipis. Melihat orang-orang yang terkejut dan cemas di sekitarnya, dia berkata, semuanya, jangan khawatir. Mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang semakin terkejut. Tentu saja, semua orang senang Liu Yi bisa kembali. Wang Yang Cheng baru saja memberitahu mereka isi transmisi suara rasa ilahi Liu Yi. Jika Liu Yi meninggal, tidak ada yang bisa menjelaskannya kepada Luan. Luan bahkan mungkin mundur dari aliansi Sekte. Inilah yang paling dikhawatirkan banyak orang. Namun, Wang Yang Cheng sangat mengkhawatirkan keselamatan Liu Yi. Dia bahkan lebih khawatir karena tidak bisa menjelaskannya kepada Luan. Dia memaksa masuk dari luar. Melihat pernafasan Liu Yi stabil dan tidak ada tanda-tanda nyawanya dalam bahaya karena meminum racun, dia menghela nafas lega. Tuan aliansi Liu, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Otot wajah Wang Yang Cheng yang tegang mengendur, dan wajahnya yang memerah menjadi lebih halus. Dia berkata dengan sangat lega, kamu menyuruhku untuk memberitahu saudara Lu bahwa kamu mati karena meminum racun dan dia seharusnya tidak menyelamatkanmu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tubuh semua orang bergetar ketika mereka melihat Wang Yang Cheng dengan kaget. Wang Yang Cheng tiba-tiba menyadari bahwa semua orang memandangnya dengan kaget. Dia langsung bingung dan gugup, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain Liu Yi, Luan juga kaget. Sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwa Liu Yi telah meminum racun, dia sudah menebaknya secara samar-samar. Sekarang Wang Yang Cheng mengatakannya sendiri, dia menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan istrinya. Betapapun berbahayanya, aku harus menyelamatkanmu. Ini tugasku sebagai seorang suami. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu lagi. Luan berkata dengan sangat serius. Liu Yi mengungkapkan senyuman indah dan menganggup dengan lembut. Semua orang memandangi pasangan muda ini dan tidak bisa menahan rasa iri di hati mereka. Saat ini, Wang Yang Cheng akhirnya menyadari kesalahannya. Dia sebenarnya mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sebagai seseorang yang masih lajang sejak lahir, baru kali ini ia ingin memukul dirinya sendiri karena tidak memiliki cinta. 2773 Meskipun semua orang sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan Liu Yi untuk Luan, mereka sebenarnya lebih penasaran bagaimana Liu Yi berhasil melarikan diri. Huang Ding mau tidak mau bertanya atas nama orang lain, bagaimana pemimpin aliansi Liu bisa kembali. Liu Yi tersenyum tipis dan berkata, Seorang teman menyelamatkan kita. Mengenai informasi orang ini, tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkannya. Seorang teman. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang bergetar dan mereka tersentak. Wajah mereka sangat terkejut. Informasi terpenting adalah, seorang teman. Untuk bisa menyelamatkan orang dari ratusan megalosaurus tingkat sembilan sendirian, seberapa kuatka orang itu. Segera, semua orang ingin mengetahui lebih banyak informasi, tetapi Liu Yi mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mengungkapkannya. Hal ini membuat semua orang sangat penasaran. Luan dan Liu Yi tidak mungkin memberitahu sekte tersebut tentang pemimpin alian Silonemun, jadi keduanya tidak membahas topik ini terlalu lama. Sebaliknya, mereka memberi isyarat agar semua orang duduk dan mendiskusikan apa yang terjadi malam ini. Pertama, yang harus dilakukan setiap orang adalah menyaring semua tetua dan murid yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang markas besar aliansi. Liu Yi mengambil inisiatif untuk berbicara dan berkata langsung, tidak peduli siapa mereka, bahkan jika mereka adalah tetua inti atau anak-anak Anda, mereka tidak dapat diabaikan. Kita harus mencari tahu di mana orang-orang ini berada selama empat hari terakhir dan apa yang telah mereka lakukan. Waktu harus terhubung dengan jelas tanpa ada celah. Harus ada juga orang lain yang bisa bersaksi. Mendengar perkataan Liu Yi, semua orang terkejut. Memang benar, mereka juga curiga ada mata-mata di kalangan petinggi sekte mereka. Semua orang mengangguk setuju. Hal ini harus dilakukan, dan harus dilakukan secara menyeluruh. Jika tidak, aliansi sekte tidak akan pernah memiliki kedamaian. Kedua, di masa depan, kita harus mengurangi jumlah orang yang pergi ke markas besar aliansi sebanyak mungkin. Yang terbaik adalah mengurangi jumlah tetua di setiap sekte menjadi tidak lebih dari dua. Lebih merepotkan. Dengan cara ini, lebih mudah untuk menyelidiki dan memastikan keamanan. Ketiga, saya menyarankan agar setiap sekte mencoba mengurangi jumlah tetua dan murid yang keluar, atau bahkan membatalkan semuanya. Liu Yi melanjutkan, Di masa depan, jika Anda membutuhkan materi, saya menyarankan agar guru surgawi tingkat sembilan pergi sendiri. Ini lebih efisien dan lebih aman. Bagaimanapun, kita tidak punya pekerjaan lain sambil bersembunyi di bawah tanah. Bukan masalah besar bagi guru surgawi tingkat sembilan untuk keluar dan berpindah-pindah. Semua orang mengerutkan kening dan mengangguk lagi setelah mempertimbangkan dengan serius. Memang benar, mereka tidak ada hubungannya. Dibandingkan dengan situasi yang mereka hadapi malam ini, ada baiknya keluar beberapa kali lagi demi keselamatan. Setelah Liu Yi menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, yang lain menyuarakan pendapat mereka sendiri dan menambahkan kata-kata Liu Yi. Semua orang merasa seolah baru saja lolos dari kematian. Kejadian malam ini terlalu menakutkan. Meski sudah duduk, banyak dari mereka yang masih gemetar ketakutan. Setelah semua orang mengutarakan pendapatnya, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan marah, saya tidak menyangka zantian akan mengkhianati kita. Saya salah sebelumnya. Mendengar kemarahan dan keluhan Huang Ding, ekspresi semua orang menjadi sangat marah. Benar sekali, Warski telah membawa naga untuk mengepung mereka. Jika bukan karena para naga tidak ingin membunuh siapapun dan membiarkan mereka pergi, mereka semua pasti sudah mati sekarang. Bahkan para naga memperlakukan sekte mereka lebih baik daripada manusia. Mereka hanya ingin mencabik-cabik zantian. Itu terlalu menyebalkan. Melihat wajah semua orang yang marah, ekspresi Liu Yi berangsur-angsur berubah dan menjadi lebih serius. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan kemungkinan dampak hasil malam ini terhadap naga dan sekte surga tersembunyi. Dia harus mempertimbangkan masalah dari sudut pandang mereka untuk memprediksi langkah selanjutnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, di wilayah naga. Seratus megalosaurus semuanya telah kembali. Pada saat ini, seluruh pegunungan besar dipenuhi dengan megalosaurus peringkat sembilan. Tanpa perintah delapan raja naga, megalosaurus peringkat sembilan tidak bisa pergi. Delapan raja naga berada di tengah wilayah. Saat ini, setiap ekspresi mereka sangat serius. Suasananya sangat menindas dan menyesakan. Selain delapan raja naga, ada satu orang lagi di sini. Itu adalah Warski. Warski, yang terluka para akibat serangan delapan raja naga, juga ada di sini. Delapan raja naga tidak membiarkannya pergi. Faktanya, informasi yang diberikan Warski malam ini benar adanya. Itu memungkinkan naga untuk menangkap Liu Yi dan bahkan memaksa Luan keluar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan seluruh megalosaurus? Kedelapan raja naga tidak menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang begitu kuat dan memiliki kemampuan yang menakutkan dan istimewa. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba wanita berbaju putih, mereka akan memenangkan pertempuran malam ini dan kembali dengan hadiah besar. Daging gemuk yang ada di ujung mulut mereka terbang menjauh. Seratus megalosaurus sangat tertekan dan marah, belum lagi delapan raja naga. Mereka ingin mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, tempat terbaik untuk melampiaskan amarah mereka adalah Warski. Bagaimana kamu mendapatkan informasinya? Raja naga merah segera meraung ke arah Warski yang terluka parah. Bagaimana Luan mendapatkan penolong yang begitu kuat? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang berita sebesar itu? Kemarahan raja naga merah sangat mudah tersinggung. Raungannya yang keras bahkan mengandung kekuatan yang menyelimuti Warski. Jika dalam keadaan normal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Warski saat ini dalam kondisi terluka parah. Ki dan darahnya kacau. Tulang dan organ tubuhnya yang sudah terluka parah sangat terguncang. Namun, Warski tidak bersuara. Dia menekan rasa sakit di tubuhnya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke delapan raja naga di sekitarnya. Hatinya masih dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia tidak hanya gagal memberi pelajaran pada Luan, dia juga berakhir dalam kondisinya saat ini. Kemarahan di hatinya jauh lebih besar dari megalosaurus. Berengsek. Semuanya pantas mati. Delapan raja naga mengerutkan kening. Mereka hampir berhasil malam ini. Ini berarti kemampuan sekte surga tersembunyi untuk memperoleh informasi jauh lebih kuat daripada sekte guang Yu dan sekte api karma. Meskipun kali ini mereka gagal, mereka mungkin berhasil di lain waktu. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berhenti bekerja sama dengan sekte surga tersembunyi. Sekte master Warski. Delapan raja naga memandang Warski dan berkata dengan suara berat, Karena kita tidak berhasil malam ini, pihak lain akan lebih berhati-hati. Saya berharap sekte surga tersembunyi dapat segera memperoleh informasi sehingga kami dapat bersiap untuk serangan berikutnya. Warski memandang kedelapan raja naga. Dia sangat sabar dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Kalau tidak, dia tidak akan mampu merebut Yao sendirian. Tidak peduli apapun, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Dia harus menyelesaikan misi menangkap Yao. Begitu dia mendapatkan energi kematian secara permanen, kekuatannya pasti akan meningkat. Ketika saatnya tiba, dia secara pribadi akan membalas dendam pada Luan dan para naga. Warski menganggup tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Delapan raja naga juga tidak mengatakan apapun. Mereka memberitahu Warski bahwa dia boleh pergi. Para naga masih mengadakan pertemuan untuk dilanjutkan. Warski berbalik dan terbang. Dia menyaret tubuhnya yang terluka parah dan terbang di atas Megalosaurus tingkat 9. Ekspresinya menjadi lebih dingin. Sejak dia pergi, delapan raja naga tidak mengucapkan sepatah katapun permintaan maaf kepadanya. Mereka bahkan tidak mengungkapkan permintaan maaf sedikitpun. Membiarkannya pergi begitu saja membuatnya merasa sangat terhina. Seolah-olah dia tidak lebih dari seorang budak di mata para naga. Dia tidak punya harga diri sama sekali. Sebagai penguasa sekte surga tersembunyi dan salah satu dari empat pembangkit tenaga listrik sekte tersebut, kapan dia pernah dipermalukan seperti hari ini? Dikejar oleh manusia dan dipermalukan oleh binatang membuat Warski merasa seluruh dunia adalah musuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia pernah dengan tulus ingin berjuang demi sekte dan manusia. Namun, pikirannya telah berubah total sekarang. Tidak ada apapun di dunia ini yang layak untuk disayangi. Dia ingin menjadi raja dunia ini dan menguasai seluruh manusia dan sekte. Ketika saatnya tiba, dia akan mengubah semua manusia dan binatang menjadi budaknya dan memerintahkan mereka berkeliling. Dia secara brutal akan memperbudak dan mempermalukan manusia dan binatang. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Akhirnya, Warski teringat apa yang dikatakan Lu'an padanya. Itu juga alasan mengapa dia terluka parah oleh delapan raja naga karena marah. Lu'an. Warski mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Matanya merah seolah-olah akan berdarah. Semuanya dimulai karena bocah ini. Tidak peduli apa, dia harus mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya. 2774 Delapan Benua Kuno, Markas Besar Persatuan Icevire Lu'an dan Liu Yi baru saja kembali dari pertemuan di Markas Besar Persatuan. Lu'an menyerahkan konferensi persatuan dan urusan keluarga kepada Liu Yi, sementara dia bergegas kembali ke pavilion pribadinya untuk berkultivasi dan berpikir. Ajaran Lonemun sangat penting. Dia dengan jelas mengatakan bahwa bidang matanya telah jauh melebihi bidang kekuatannya sendiri, jadi dia tidak boleh mengolah matanya. Sebaliknya, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa matanya cocok dengan kekuatan yang paling dia inginkan. Setelah memikirkannya, dua poin ini membuat Lu'an memahami satu hal. Agar lebih cocok dengan ranah dan kekuatan matanya setelah menjadi guru surgawi tingkat 9, kekuatan yang dia kembangkan sekarang haruslah kekuatan yang paling dia inginkan. Tidak diragukan lagi, ini sama dengan menunjukkan kepadanya cara memupuk, spirit. Mulai sekarang, dia akan fokus pada pengembangan rohnya, dan roh ini mencakup semua kekuatannya. Es beku dalam yang misterius, api suci sembilan surga, kekuatan kehidupan, kekuatan kematian, kekuatan ruang, dan semua kekuatan di dunia ini ada di dalam roh ini. Lu'an tidak pernah berhenti mengeksplorasi roh, namun kenyataannya, dia tidak membuat kemajuan apapun dalam waktu yang lama. Bahkan Lu'an tidak tahu sudah berapa lama hal itu terjadi. Mungkin, sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 8, pemahamannya tentang roh belum meningkat. Apa sebenarnya roh itu? Kayu, api, tanah, logam, air, angin, guntur, es. Itu adalah zat yang sangat berbeda. Apa sebenarnya roh itu? Bagaimana hal itu bisa diubah menjadi satu sama lain? Lu'an memiliki empat atribut utama di tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Persepsinya tentang transformasi kekuasaan jauh lebih jelas dibandingkan persepsi orang lain. Selain itu, Lu'an memiliki bakat alami dalam berkultivasi. Bahkan jika dia tidak bisa memahaminya, tidak ada orang lain yang bisa. Dalam tiga hari ini, Lu'an berpikir tanpa henti. Dia juga telah melepaskan empat jenis kekuatan, mencoba mengubahnya. Faktanya, penjelajahannya terhadap roh berasal dari garis keturunannya sendiri dan kekuatan esensi surgawi orang lain. Karena apakah itu roda takdir atau kekuatan esensi surgawi, mereka dapat diubah menjadi kekuatan yang berbeda. Artinya sudah ada teori tentang roh di dalamnya. Misalnya, seseorang dapat menggunakan energi asal langit untuk berubah menjadi api atau batu, tetapi begitu berubah menjadi api atau batu, maka energi tersebut tidak dapat diubah lagi. Terlebih lagi, begitu berubah menjadi materi nyata, mereka tidak dapat dikembalikan menjadi energi asal langit. Ini adalah sesuatu yang ingin diklarifikasi oleh Lu'an. Kenyataannya, pemahaman dan pemahaman Lu'an tentang roh belum banyak berkembang. Namun kenyataannya, sejak Lu'an mengalami budidaya puncak pencapaian langit dan mendapatkan sepasang mata ini, dia selalu merasa samar-samar dia bisa melihat atau merasakan sesuatu. Perasaan ini sangat istimewa dan sulit ditangkap. Tapi karena Lonemun mengatakan kalau sepasang mata ini ada hubungannya dengan kekuatan yang paling dia inginkan, mungkin perasaan ini juga ada hubungannya dengan roh. Meskipun dia tidak mengolah matanya, dia masih bisa mencoba menemukan arah roh melalui bimbingan matanya. Arah kultifasi Lu'an saat ini adalah menggunakan persepsi matanya untuk mengisi kesenjangan dalam pemahamannya tentang kekuatan. Dengan pemikiran ini, pemahaman Lu'an tentang roh tampaknya telah meningkat dalam tiga hari, tetapi Lu'an tidak berani memastikannya. Selama ini, kekuatan yang paling membuat Lu'an ragu-ragu dan tidak yakin dalam budidayanya adalah roh. Di jalan ini, tidak ada petunjuk atau arahan sama sekali. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memikirkan segalanya. Namun, tujuan terbesarnya sekarang adalah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, apapun yang terjadi, dan tidak terobsesi dengan roh. Ia hanya melihatnya sebagai sarana budidaya. Dia harus menjadi guru surgawi tingkat sembilan sesegera mungkin, dan yang paling dia nantikan adalah You Heaven Hook yang diberikan Lonemun kepadanya. Jadi, tiga hari kemudian, Lu'an terbang ke puncak pencapaian langit pagi-pagi sekali dan berdiri di luar istana untuk menunggu kedatangan Lonemun. Tapi Lu'an menunggu sampai larut malam sebelum Lonemun muncul. Lonemun sepertinya selalu muncul di malam hari dan tidak pernah muncul di siang hari. Setelah melihat Lonemun muncul, tubuh Lu'an bergetar dan dia segera berjalan ke depan Lonemun. Lonemun masih berpakaian putih dan mengenakan topi kerudung, memberikan perasaan jauh dan halus kepada orang-orang. Lonemun juga memandang Lu'an. Sepertinya dia juga tahu bahwa Lu'an telah menunggu lama sekali. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya putih pucat bersinar sedikit. Setelah itu, sebuah batu muncul di tangannya. Lu'an segera melihatnya. Batu ini berbentuk cakram. Itu tidak besar, bahkan tidak sebesar telapak tangan Lonemun. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Leontine Diok yang sedikit lebih besar. Batu ini terlihat sangat biasa. Warnanya benar-benar hitam. Selain permukaannya yang sangat halus, tampilannya tidak berbeda dengan batu biasa. Ini You Heaven Hook. Lu'an melihat batu ini dan bertanya dengan ragu. Apalagi, Lonemun melihat ekspresi ragu Lu'an dan berkata, Kamu tidak harus menerimanya. Tidak, tidak, tidak Lu'an terkejut saat mendengarnya. Dia segera mengambil batu itu dari tangan Lonemun dan memegangnya di tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. Berat. Ini kesan pertama Lu'an. Dengan kekuatannya dan kekuatan yang dibawa oleh tulang naga kekaisaran, belum lagi batu seperti ini, dia bahkan bisa mengangkat gunung setinggi 50 ribu kaki dengan mudah tanpa usaha apapun. Tapi batu kecil itulah yang membuatnya merasa berat. Namun, selain beratnya, Lu'an tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya, dia juga tidak menemukan cara untuk menggunakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lonemun dengan kebingungan dan berkata, Nona Lonemun, bagaimana cara menggunakan You Heaven Hook sekarang? Apakah kamu tidak ingin memasuki laut dalam? Saya sudah menyesuaikannya secara khusus untuk Anda. Lonemun berkata, Batu ini secara otomatis akan melepaskan energi keluar ketika tekanan di sekitarnya melebihi tingkat tertentu dan membungkus Anda. Tekanannya pasti berada dalam toleransi Anda. Anda dapat yakin tentang hal itu. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan adalah jangan sampai kehilangan You Heaven Hook ini karena lingkungan khusus laut. Artinya, jangan tinggalkan jangkauan perlindungannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hati Lu'an menegang. Dia berkata, Baiklah. Ada satu hal lagi. Suara dingin Lonemun melanjutkan, You Heaven Hook ini memiliki batas penggunaannya. Setelah digunakan, energi di dalamnya akan dilepaskan terus-menerus. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menutupnya. Sederhananya, Anda harus masuk ke laut dan membukanya. Jika Anda benar-benar memasuki ruang khusus dan tidak ada tekanan, You Heaven Hook ini akan menutup secara otomatis. Dan ketika dibuka kembali, ia akan melepaskan energi secara terus-menerus hingga seluruh energi di dalamnya terlepas. Mendengar ini, tubuh Lu'an bergetar. Selama tiga hari terakhir, dia berpikir untuk pergi ke laut biasa untuk mengujinya setelah mendapatkan You Heaven Hook. Misalnya laut yang kedalamannya tidak lebih dari 15 ribu kaki. Dia akan meminta Rajaki untuk melindunginya di sisinya dan menguji apakah You Heaven Hook benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Namun apa yang dikatakan Lone Moon membuatnya mustahil mewujudkan ide tersebut. Hanya ada satu peluang. Dia harus pergi langsung ke laut tempat dataran api suci berada. Anda tidak perlu khawatir dengan tekanan air. Ini pasti akan melindungi Anda, kata Lone Moon yakin. Daripada mengkhawatirkan You Heaven Hook, kenapa kamu tidak lebih memikirkan apa yang memanggilmu di laut. Itulah bahaya sebenarnya. Jika sesuatu terjadi padamu di laut dalam, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kali ini, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mendengar ini, Lu'an memandang Lone Moon, menganggup dan berkata, Saya mengerti. Karena itu, Lone Moon tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata, Setelah kamu menjadi guru surgawi tingkat 9, saya akan datang menemuimu lagi. Saat itu, kamu pasti akan mengetahui lebih banyak rahasia. Saat itu, kita dapat secara resmi membicarakan tentang menyempurnakan sebelah spil dewa air. Hati Lu'an bergetar. Itu benar. Fuyu pernah berkata bahwa ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 9, dia akan memberitahunya rahasia dunia ini. Dia telah menantikannya. Namun, ini semua terjadi di masa depan. Lu'an tidak akan terlalu memikirkannya sekarang. Dia segera memegang You Heaven Hook rat-rat di tangannya dan berkata dengan kepalan tangan, Terima kasih, Nona Lone Moon. Lone Moon sedikit mengangguk. Dalam sekejap, dia menghilang dari puncak pencapaian langit. Lu'an tidak terus tinggal di sini. Dia segera mengaktifkan susunan teleportasi dan kembali ke rumah. 2.775 8 Benua Kuno, Terima kasih telah mengangguk. Ketujuh. Terima kasih telah mengangguk. 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 Setengah lubang diikat pinggangnya, dia menempatkan Yu Tianou di dalam dan melilitkannya di pinggangnya. Lu'an bereksperimen dengan banyak gerakan dan merasa sangat puas. Kali ini, sebagian besar Yu Tianou harus diekspos. Jika tidak, Lu'an khawatir energi yang dilepaskannya tidak akan cukup. Setelah semuanya dipersiapkan, tiba waktunya Lu'an berangkat. Keesokan harinya, sore hari. Semuanya sudah siap. Liu Yi bahkan mengeluarkan beberapa pil abadi dari Sengoku dan memberikannya kepada Lu'an, karena takut Lu'an tidak memiliki Cukup Pil. Ketujuh wanita itu memandang Lu'an dengan sangat khawatir. Operasi ini sebenarnya bukan operasi kecil. Itu benar-benar berbeda dari pengalaman belajar Lu'an sebelumnya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat Lu'an pergi ke daratan tengah wilayah Laut Selatan Kedua. Ada lapisan batuan yang sangat kokoh dan stabil di sana, yang memungkinkan Lu'an melewati ruang lapisan kedua, tapi tidak ada hal seperti itu di laut. Jika Lu'an melakukan kesalahan, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Ini adalah operasi yang tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Lebih penting lagi, meskipun klan Daun Panjang menyatakan bahwa tidak ada binatang aneh yang hidup di dataran api suci, hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Jika memang ada binatang aneh yang hidup di dataran api suci, hidup di laut dalam, bahkan jika tubuhnya lemah, kekuatan yang dilepaskannya akan sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, ketujuh wanita itu bahkan tidak berani untuk terus berpikir. Wajah ketujuh wanita itu sangat pucat. Hanya suasana hati Lu'an yang normal. Meski dia juga sangat gugup, dia lebih berhati-hati dan tidak sabar. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, dan karena semuanya sudah siap, lebih baik pergi lebih awal dan tidak menunda. Lu'an menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada ketujuh wanita itu, tunggu aku di rumah. Selama periode ini, cobalah untuk menghindari tindakan sebanyak mungkin. Kamu harus memastikan keselamatanmu. Semuanya akan menunggu aku kembali. Ketujuh wanita itu tampak gugup dan sedikit mengangguk. Mereka ingin mengucapkan beberapa kata penyemangat kepada Lu'an, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Karena mereka merasa apapun yang mereka katakan tidak ada gunanya. Suami, Yao membuka mulutnya dan berkata dengan suara lembut, kamu harus kembali dengan selamat. Lu'an memandang Yao, mengangguk, dan berkata, jika kamu siap mengasingkan diri, pergilah mengasingkan diri. Tidak perlu menungguku. Kuharap ketika aku kembali, kamu sudah menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Itu benar. Selama periode waktu ini, Yao telah mempertimbangkan apakah akan mengasingkan diri atau tidak. Namun, karena hal-hal terus terjadi, Yao tidak mengasingkan diri untuk berkultivasi. Sebenarnya Yao sudah lama menyentuh kemacetan tersebut, namun dia belum pernah menemukan arah terbaik untuk menerobos kemacetan tersebut. Jika arah terobosannya salah, bukan hanya tidak akan berhasil, tetapi juga akan menimbulkan masalah yang lebih besar bagi terobosan di masa depan. Oleh karena itu, Yao selalu sangat berhati-hati. Dan baru-baru ini, dia akhirnya menemukan arah, jadi dia harus mengasingkan diri dan mencoba menerobos ke arah tersebut. Yao mengangguk ringan dan berkata, Baiklah. Suamiku, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yao takut perhatian Luan akan terganggu karena dia. Luan juga mengerti maksud istrinya. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, susunan teleportasi muncul di dalam rumah. Cahaya biru membuat hati ketujuh wanita itu bergetar. Saya pergi. Luan memandang ketujuh wanita itu dan berkata, Ketujuh wanita itu terguncang sekali lagi. Mereka mau tidak mau mengambil langkah maju karena mereka takut Luan benar-benar akan pergi. Namun, Luan tidak ragu-ragu. Dia tegas. Setelah melihat ketujuh wanita itu, dia langsung memasuki susunan teleportasi. Dia tidak berlama-lama. Astaga. Susunan teleportasi ditutup, dan cahaya biru menghilang sepenuhnya. Ketujuh wanita itu bingung, melihat susunan teleportasi dan Luan menghilang. Setelah Luan pergi, mereka merasa seluruh ruangan kosong dan sunyi. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah laut utara kedua dekat dengan wilayah laut utara jauh. Di atas wilayah laut yang luas dan tenang. Astaga. Array teleportasi tiba-tiba menyala, dan sesosok tubuh terbang keluar, berdiri di tengah langit dan laut yang kosong. Itu adalah Luan. Begitu Luan muncul, dia bisa merasakan panas terik yang muncul dari permukaan laut. Namun, lautnya sangat tenang. Tidak ada fluktuasi. Berbeda dengan sore hari di delapan benua kuno. Saat ini, tengah malam, tepat sebelum fajar. Langit memiliki banyak bintang dan bulan terang di timur. Setelah susunan teleportasi biru menghilang, sosok Luan menyatu sempurna dengan malam yang gelap. Melihat lautan tak berujung di bawahnya, mata hitam Luan menjadi lebih dalam. Dia mengangkat tangannya, menyentuh Yu Tian Gou yang diikatkan di pinggangnya. Alisnya berkerut. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Namun, dia lebih takut pada sesuatu. Dibandingkan dengan itu, kematian tidak layak disebut. Menarik nafas dalam-dalam, mata Luan berbinar. Sosoknya menghilang seketika, berlari menuju laut di bawahnya. Ledakan. Gelombang besar meledak. Di saat yang sama, permukaan laut beriak, meluas ke segala arah. Permukaan laut yang tenang kembali pecah. 2776. Gululu. Kecepatan turun Luan sangat cepat. Dari saat dia memasuki laut hingga kedalaman 3000 kaki, tidak butuh waktu lamapun. Kedalaman 3000 kaki seharusnya tidak menimbulkan tekanan apapun bagi Luan, tapi berbeda di bagian laut ini. Luan dapat dengan jelas merasakan tekanannya, dan itu mempengaruhi gerakannya sampai batas tertentu. Namun dia tetap tidak berhenti dan terus menyelam. Dengan cepat, Luan bergegas ke kedalaman 4500 kaki, yang telah melampaui kedalaman 6000 kaki di bagian laut lainnya. Di sini, tekanan di sekitarnya sangat jelas terlihat, dan itu sangat mempengaruhi pergerakan Luan. Namun, Luan sedikit mengernyit. Yutiyangu bagian bawah di pinggangnya masih belum diaktifkan, melepaskan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah saya harus masuk lebih dalam? Luan memandangi laut yang gelap gulita di bawah. Jika dia turun lagi 1000 kaki, kedalamannya akan melebihi tekanan 7500 kaki di laut normal. Bahkan dengan kekuatan Luan saat ini, dia tidak dapat menahan tekanan air seperti itu. Sekalipun tulangnya dapat menahannya, namun otot dan organ dalamnya tidak dapat menahannya. Begitu dia tidak bisa berjuang untuk melarikan diri, dia akan dihancurkan sampai mati. Tapi, mata Luan tidak menunjukkan keraguan sedikitpun, dan segera turun. Sejak dia di sini, dia sudah siap mengambil risiko. Gululu. Bas. Tekanan air yang kuat telah menyebabkan masalah pendengaran Luan. Tekanan yang sangat besar sepertinya menghalangi Luan untuk terus bergerak maju. Tapi Luan masih mengatupkan giginya. Bahkan jika Yutiyangu tidak menanggapi, dia masih memaksakan dirinya untuk bergegas lebih dalam, seolah-olah dia mati-matian mencari kematian. Tekanan air yang mengerikan segera menyebabkan kulitnya berdarah, bahkan luka pun mulai bermunculan. Luan telah berlari melewati kedalaman 5.000 kaki, dan menyerbu menuju batas 5.500 kaki. Tekanan tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tiada taraf, namun Luan sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Dia bergegas turun dengan seluruh kekuatannya, tanpa berpikir untuk mundur. Akhirnya, pada jarak hampir 5.500 kaki, tubuh Luan akan meledak karena tekanan air, ketika bagian bawah Yutiyangu di pinggangnya akhirnya menyala. Bas! Gelombang energi langsung keluar, menyelimuti Luan sepenuhnya. Luan segera merasakan tekanan di tubuhnya meredah, hingga hampir hilang. Tubuh Luan dikelilingi oleh cahaya biru tua yang redup. Cahaya ini berdiameter sekitar 10 kaki dengan Yutiyangu sebagai pusatnya. Jarak 10 kaki tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Itu cukup untuk menyelimuti Luan, tapi itu juga berarti kekuatan Luan hanya bisa bergerak dalam radius 10 kaki. Begitu dia melampaui jangkauan cahaya, dia akan segera dihancurkan oleh air laut yang menakutkan. Fiu! Luan menghela nafas lega. Teknik kembali ke surga di tubuhnya secara otomatis beroperasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena dia cukup cepat, lukanya tetap terlihat di permukaan dan tidak serius. Dia dengan cepat disembuhkan dengan teknik kembali ke surga. Kali ini, Yutiyangu benar-benar membentuk lingkaran ruang khusus di sekelilingnya, dengan paksa menopang sebagian langit dan bumi untuknya. Namun ajaibnya air laut di sekujur tubuhnya masih murni, namun tekanannya hanya setara dengan 10 ribu kaki. Itu tidak mempengaruhi pergerakannya sedikitpun. Jika tidak, bahkan jika dia secara paksa menopang sebuah ruang, tekanan air yang kuat akan membuatnya sulit untuk bergerak satu incipun. Luan melihat ke arah Yutiyangu bagian bawah di pinggangnya. Karena sudah dipastikan berguna, dia harus bergerak sedikit lebih cepat. Kalau tidak, jika kekuatan di dalamnya habis dan dia tidak meninggalkan laut, itu akan sangat buruk. Segera, Luan bergerak lagi, dengan cepat bergerak menuju ke dalaman laut. Karena tekanan di sekitarnya dilawan oleh warna biru yang sangat gelap ini, bahkan condong ke arah kekuatan biru ke hitaman, jarak 50 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi Luan. 80 ribu kaki 10 ribu kaki Laut di sekitarnya sunyi. Meskipun Luan telah mencapai kedalaman seperti itu, tapi itu berada di bawah perlindungan kastil dan fuyu. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan sendirian ke kedalaman seperti itu. Ditambah dengan tekanan laut yang lebih besar, itu sudah jauh melampaui batasnya. 13 ribu kaki 16 ribu kaki Berdasarkan derajat tekanan di sini, tekanan sebenarnya sudah melebihi kedalaman 20 ribu kaki di wilayah laut lainnya. Dengan kata lain, selain binatang mistik tingkat 9 dengan tubuh khusus yang hidup di laut untuk waktu yang lama, bahkan guru surgawi tingkat 9 dan binatang mistik tingkat 9 tidak akan mampu bertahan di sini, atau bahkan memasuki tempat ini. 18 ribu kaki 20 ribu kaki Itu masih tanpa dasar, gelap gulita Menurut klan daun panjang, bahkan mereka tidak akan datang ke dataran api suci untuk hidup. Bukan karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan tekanan air di sini, tapi mereka tidak bisa beradaptasi dengan suhu di sini. Ketika mencapai 20 ribu kaki, suhu air di sini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan untuk binatang mistik tingkat 8, itu seperti sepanci minyak, sama sekali tidak mampu bertahan. Bahkan untuk binatang mistik tingkat 9, itu sangat menyakitkan. Selain itu, klan daun panjang memiliki tubuh yang lemah, mereka tidak dapat menahan suhu seperti ini sama sekali. Namun, Luan bisa. Dengan api suci 9 surga, dia dapat merasakan air laut sangat panas, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, pikirannya juga tidak terpengaruh oleh suhu, misalnya jantungnya sedang kacau. Pada awalnya, orang dalam kabut hitam telah memintanya untuk melunakkan tubuhnya dengan api suci 9 surga dan es dalam, menyebabkan dia tidak takut pada suhu apapun sekarang. 20 ribu kaki 20 ribu kaki Kecepatan Luan selalu dijaga pada kondisi stabil, dan selain persepsinya tentang ruang, dia mampu memastikan bahwa dia tahu persis seberapa dalam dia menyelam. Saat ini, kedalamannya sudah pada tingkat yang bahkan tidak berani dia bayangkan sebelumnya, namun dia tetap tidak berhenti, dan terus menyelam. 20 ribu kaki 30 ribu kaki Ketika dia mencapai 30 ribu kaki, akhirnya ada sedikit perubahan. Perubahannya bukanlah suhunya, karena suhunya terus meningkat, mencapai tingkat yang bahkan guru surgawi tingkat 9 dan binatang mistik tingkat 9 tidak dapat menahannya. Jika mereka bertahan lebih dari 10 nafas, mereka pasti akan mati. Dan di mata Luan, perubahan sebenarnya ada di kedalaman yang lebih dalam. Bahkan lebih dalam, sepertinya ada cahaya yang muncul. Api merah Meskipun nyala apinya sangat kabur, dan tampak seperti titik-titik yang tersebar, alis Luan terkatup rapat, dan matanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk membedakan, memastikan bahwa dia pasti tidak salah. Mungkinkah api di dasar laut? Hati Luan bergetar. Sebenarnya selain mencari suara yang memanggilnya, dia juga punya tujuan yang sangat penting, yaitu melihat apa itu api di dasar laut. Selama ini, di antara lima jenis energi di tubuhnya, Deep Eyes, Immortal Key, Death Force, dan Space Force, semuanya dikendalikan oleh orang lain, tetapi hanya dia yang memiliki api suci sembilan surga. Dia benar-benar ingin tahu apakah api di dasar laut adalah api suci sembilan surga. Jika ya, apakah itu ada hubungannya dengan guru? Luan tidak ragu-ragu untuk terus menyelam lebih dalam ke laut, semakin dalam. 30.000 kaki titik api yang awalnya kecil terus membesar di mata Luan, dan itu telah menjadi seukuran piringan besar, dan dia masih berada 14.000 kaki jauhnya dari bawah. Ini berarti nyala apinya bahkan lebih besar dari apa yang bisa dielihat sekarang, dan jangkauan setiap nyala api kemungkinan besar melebihi 10.000 kaki. Bahkan suku daun panjang hanya bisa melihat ke bawah dari tepi tebing, dan belum pernah mencapai kedalaman seperti itu. Faktanya, ini jelas merupakan tanah terlarang yang belum pernah dijelajahi selama 10.000 tahun, dan kemunculan Luan telah memecah keheningan panjang di sini. 40.000 kaki Panas Suhu yang mengerikan pasti bisa membunuh guru surgawi level 9 dan binatang mistik level 9 dalam sekejap. Luan berada tepat di depan api besar, tetapi jarak ke api itu masih lebih dari 10.000 kaki. Ini berarti perkiraan suku daun panjang tentang kedalamannya salah, dan seperti yang dipikirkan Luan, kedalaman sebenarnya bahkan lebih dalam. Luan tidak ingin langsung berbenturan dengan api, karena dia tidak tahu apakah Yutiyangou di pinggangnya dapat menahan panasnya api. Faktanya, Luan telah mengamati perubahan pada Yutiyangou, dan bahkan terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar udara dingin dari tubuhnya untuk menahan suhu di luar dan melindunginya. Jika retakan muncul pada Yutiyangou, dia akan segera kembali dan berhenti bergerak. 40.000 kaki Luan telah terbang menjauh dari puncak bola api, dan pada saat ini, bola api besar yang berada dalam jarak 100.000 kaki darinya dapat terlihat dengan jelas. 50.000 kaki 50.000 kaki Bang! Kaki Luan akhirnya mendarat dengan keras di dasar laut. 2.777 Tanggal 3 April tengah malam, bulan cerah menggantung tinggi di langit, menerangi wilayah laut ini dengan terang. Ini adalah pertama kalinya Luan menginjak tanah. Dia berdiri di dasar laut, di kedalaman 55.000 sang. Luan belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Dia belum pernah berdiri di dasar laut sebelumnya. Begitu dia berdiri di dasar laut, dia merasa seperti ditutupi selubung tipis. Itu karena ada nyala api besar sekitar 100 sang di depannya. Lampu merah yang menyilaukan menerangi seluruh dasar laut. Meski masih ada area gelap di kejauhan, dia bisa melihat semuanya dengan jelas di area ini. Dasar laut tempat Luan berdiri memiliki selubung tipis, tapi itu saja. Luan melihat sekeliling. Hanya ada area kecil dengan selubung tipis di tanah. Sebagian besar merupakan bebatuan terbuka, namun ada beberapa area yang bergelombang. Namun itu hanya untuk manusia karena ketinggian bebatuan hanya sekitar 1 sang. Bagi binatang raksasa, rasanya seperti berjalan di tanah datar. Hanya ada beberapa batu yang berada sekitar 1 sang di atas tanah. Itu seperti gurun gobi. Kebanyakan dari mereka adalah tanah datar. Batu terdekat dengan Luan berjarak sekitar 100 sang. Luan tidak bergerak maju. Dia hanya mengamati sekeliling. Saat ini, dia tidak setenang kelihatannya. Meski pikirannya mantap, dia masih tegang saat ini. Luan takut dia akan memicu suatu mekanisme ketika dia memasuki dasar laut. Mungkin ada jebakan medan khusus di sini. Karena itu, dia terus-menerus berbalik dan menggunakan matanya untuk memeriksa sekeliling. Bagaimanapun, persepsinya hanya dapat digunakan dalam satu sang. Dia tidak memenuhi syarat untuk meresap ke dunia luar di bawah perlindungan Yutian Gou. Setelah mengamati selama 10 nafas, Luan tidak melihat adanya perubahan lingkungan dalam pandangannya. Luan menghela nafas lega, tapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Jika tidak ada respon di sini, dia harus menjelajahi dasar laut ini untuk menemukan rahasia tempat ini dan suara yang memanggilnya. Kali ini, energi Yutian Gou terbatas. Luan tidak bisa membuang waktu. Luan segera membungkuk dan menyentuh tanah. Dia menyingkirkan tabir tipis itu ke samping dan kemudian menyentuh bebatuan yang terbuka. Batuan ini sangat keras. Meskipun Luan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencubit mereka, dia tidak dapat merusaknya. Di delapan benua kuno, bebatuan seperti itu sangat berharga. Namun, mereka memenuhi seluruh dasar laut di sini. Benar saja, perbedaan kekuatan akan menimbulkan perbedaan persepsi. Ini pada dasarnya adalah prinsip yang konstan. Namun, Luan tidak hanya menguji kekerasan batu tersebut, tetapi juga mencoba merasakan apakah ada kekuatan khusus di dalam batu tersebut. Hanya dia yang bisa mendengar suara memanggilnya. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, bahkan Pangeran Ki pun tidak. Ini berarti bahwa ini bukanlah suara dari dunia nyata, melainkan transmisi indera spiritual. Jika suara itu benar-benar datang dari dataran ini, maka tugas pertamanya adalah menemukan sumber kesadaran spiritual. Sejauh mata memandang, semuanya datar. Jika berada di bawah tanah, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk dari bebatuan tersebut. Sayangnya, Luan berulang kali mengamati bebatuan di tanah. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang istimewa dari mereka selain kekerasan mereka. Namun, Luan tidak patah semangat. Sebaliknya, dia tahu ini adalah hal yang sangat normal. Mustahil baginya untuk menemukan rahasianya begitu dia tiba di dasar laut. Dasar lautnya setara dengan negara kecil. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Oleh karena itu, Luan segera pergi ke batu terdekat yang menonjol untuk melihat apakah ada yang istimewa darinya. Suara mendesing. Jarak seribu kaki memungkinkan sosok Luan langsung muncul di atas batu setinggi sepuluh kaki ini. Batuan ini penuh tepian dan terlihat sangat keras bahkan tajam. Permukaannya kasar tetapi sangat padat. Tidak ada lubang. Luan menggunakan tangannya untuk menguji kekerasan batu ini lagi. Ternyata kerasnya sama dengan tanah. Karena tidak ada celah, Luan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam batu, atau apakah ada rahasia. Namun, Luan percaya bahwa meskipun dia mengaktifkan alam dewa iblis dan tiga alam api suci pada saat yang sama dan menggunakan beryaking daun untuk menyerang, dia mungkin tidak dapat menggerakkan batu ini sama sekali. Sekarang, Luan tidak berani melakukan gerakan besar-besaran. Dia hanya akan melakukan itu setelah dia memastikan bahwa tidak ada jalan keluar. Ia tak ingin membuat terlalu banyak keributan di dasar laut. Memalingkan kepalanya, Luan melihat api besar yang berjarak kurang dari 150 kaki darinya di sebelah kiri. Api Merah Nyala api normal berwarna merah dan kuning dengan bagian tidak berwarna di bagian bawah. Namun, nyala api ini tidak terjadi. Nyala api ini menyala di permukaan dengan diameter 6.000 kaki dan tinggi 40.000 kaki. Warnanya merah murni. Warna ini persis sama dengan api suci Empyrean yang dimilikinya. Jaraknya kurang dari 150 kaki dan ada nyala api yang sangat besar di depannya. Faktanya, suhu di mana Luan berada-berada pada tingkat yang tidak terbayangkan. Bahkan air laut pun bergulung deras. Luan pasti tidak bisa menahan kekuatan bergulir dengan kemampuannya sendiri. Namun, Yu Tiano memblokirnya untuknya, sehingga kekuatan yang melonjak berada dalam kisaran toleransinya. Kekuatan gelombangnya berkurang, tetapi suhunya tidak. Luan terus-menerus mengeluarkan udara dingin dalam radius 10 kaki. Namun, untuk menguji suhu air laut, Luan membuka tangannya dan menghilangkan semua udara dingin di dalam pelukannya. Suara mendesing. Air laut yang mendidih segera melonjak ke tangannya. Panas. Luan bahkan mengerutkan kening. Bahkan dia bisa merasakan panasnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Namun, itu hanya panas. Itu tidak membahayakan tangan Luan. Dia bahkan tidak merasakan sakit. Karena dia memiliki api suci empirean, Luan berani melakukan upaya seperti itu. Suhu panas tidak hanya berasal dari air laut, tetapi juga dari energi yang disalurkan secara gila-gilaan di dalam air laut. Air laut pun jauh dari mampu menahan panas. Panas telah berubah menjadi keberadaan fisik dan menyebar. Luan mengangkat kepalanya dan melihat api setinggi 40 ribu kaki di depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi lebih serius. Seharusnya tidak ada kesalahan. Meskipun dia belum pernah menyentuh api ini secara pribadi, itu pasti api suci empirean. Menguasai. Luan mengerutkan kening. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan tuannya kepadanya. Majikannya tidak pernah menyebutkan identitas atau asal-usulnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan tahu kapan dia cukup kuat. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan tanah terlarang 10 ribu tahun ini? Luan menahan keinginan untuk mendekati api itu. Bukan karena dia takut dengan suhu, tapi dia khawatir udara dingin yang dia keluarkan tidak cukup untuk menahan panas yang dikeluarkan oleh api. Itu akan mempengaruhi atau bahkan menghancurkan Yutiyangou. Mendekati api atau bahkan menyentuhnya adalah pilihan terakhirnya. Saat ini, dia tidak akan melakukan itu. Luan segera bergerak, berlari kencang di dasar laut. Tidak butuh waktu lama bagi Luan untuk melintasi jarak sebuah negara kecil. Namun, akan merepotkan jika dia harus memeriksa setiap sudut dan celah. Lebih penting lagi, situasi di delapan benua kuno ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih sulit untuk dilakukan. Persepsi Luan hanya dapat mencapai satu Zhang di sekitar sini, yang merupakan pengaruh terbesar. Namun, apapun yang terjadi, Luan harus pergi dan mencari. Sulit memikirkan solusinya, dan itu akan membuang-buang waktu Yu Tianhou. Terlebih lagi, saat dia berlari, hal itu tidak akan mempengaruhi pemikirannya. Kecepatan Luan sangat cepat. Persepsi ruangnya yang kuat memungkinkan dia bergerak maju dalam garis lurus. Dia tidak menyimpang sedikitpun selama seluruh proses. Api selebar 2.000 Zhang dan tinggi 4.000 Zhang dapat menerangi area yang sangat jauh. Namun, tidak peduli seberapa jauhnya, itu ada batasnya. Itu tidak bisa melebihi 500 Zhang. 500 Zhang jauhnya, laut tenggelam dalam kegelapan. Dengan kekuatan Luan, sulit baginya untuk melepaskan cahayanya. Jangkauan yang bisa dia terangi terbatas. Garis pandangnya terhalang, sehingga meningkatkan kesulitan pencarian. Dari area yang tertutup api hingga kegelapan, indera pengarahan Xi Yan menjadi masalah besar. Di sini benar-benar gelap, rasanya seperti mata seseorang tertutup oleh cahaya buram. Sangat mudah untuk menyimpang dari rute semula dan kemudian tersesat sepenuhnya. Namun, Luan masih bergerak maju dalam garis lurus. Dia tidak menyimpang dari rute dalam cahaya. Dia telah bergerak lebih dari 200 sang dengan cepat. Pepergian bukanlah tujuannya. Mengamati adalah, Luan telah berusaha sekuat tenaga untuk mengamati dan menemukan perbedaan di area yang bisa dilihatnya. Namun, ini adalah tugas yang besar dan sulit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. 2778 Di tengah delapan benua kuno, puncak tertinggi, Gunung Dewa Langit. Di halaman bawah, empat murid sedang duduk di pavilion, mendiskusikan sesuatu. Tuhan tidak membiarkan kita pergi lagi. Salah satu dari mereka berkata tanpa daya, tanpa perintah guru, tidak ada yang bisa mengganggunya. Tiga murid lainnya mengangguk. Baru saja, guru telah memerintahkan agar tidak ada yang boleh mengganggunya, bahkan jika itu adalah laporan pertempuran dari garis depan. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Dua bulan lalu, hal itu terjadi satu kali. Di antara keempat murid, orang yang paling lama mengikuti Dewa Surga adalah sekitar seribu lima ratus tahun. Namun, dalam jangka waktu yang begitu lama, guru seringkali tidak mengizinkan murid-muridnya pergi ke Gunung Dewa Langit. Namun, tidak pernah ada saat di mana dia tidak membiarkan mereka melapor. Dalam beberapa tahun terakhir, guru seringkali bertingkah aneh. Sebagai murid, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang apa yang telah terjadi. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Murid lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang lebih penting daripada laporan pertempuran dari garis depan? Setelah bertanya, mereka berempat saling berpandangan. Sebenarnya mereka sudah mempunyai ide di benak mereka. Situasi di garis depan terkait dengan seluruh klan Hachiko, termasuk murid Gunung Dewa Langit. Ini setara dengan mengecualikan sebagian besar orang, dan mengecualikan orang-orang yang tidak mereka kenal, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Salah satunya adalah Fuyu. Fuyu telah dikurung di God Awakening pas selama lebih dari sembilan bulan. Jika Dewa Surga ingin mengetahui situasinya, dia hanya perlu mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Kenapa dia harus serius sekali? Satu-satunya orang yang ingin diketahui oleh Dewa Surga tetapi tidak dapat mengirim seseorang untuk menyelidikinya adalah Lu'an. Apakah Dewa Surga melakukan ini lagi untuk Lu'an? Dewa Surga menghargai seseorang yang belum dewasa. Sejujurnya, mereka tidak senang. Mereka bahkan merasa seperti ditampar mukanya. Mereka adalah murid Dewa Surga. Mereka lah yang layak mendapatkan perhatian guru. Faktanya, meskipun para murid Gunung Dewa Langit belum pernah melihat Lu'an sebelumnya, mereka sudah diliputi rasa permusuhan terhadap Lu'an. Tidak hanya keempat orang ini, tetapi semua murid di Gunung Dewa Langit sedang berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, Dewa Langit sedang duduk bersila di atas batu besar di Gunung Dewa Langit. Dia membuka matanya, yang memancarkan cahaya khusus. Garis pandangnya memandang kekejauhan seolah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia. Tanpa diduga, segalanya terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Entah itu Lu'an atau Fuyu, mereka semua seperti ini. Tak hanya takdir yang tidak menekan mereka berdua, tapi juga membuat mereka bergerak semakin cepat. Kecepatan ini bahkan membuatnya merasa sedikit tersentuh di hatinya. Kalau terus begini, dia mungkin benar-benar berpartisipasi dalam perputaran roda takdir. Dan dia harus menjadi satu-satunya yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara Kedua, Dataran Api Suci. Di atas dasar laut, sesosok tubuh bergerak maju dengan cepat. Itu adalah Lu'an. Namun, dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Faktanya, dia tampak agak lambat dibandingkan kekuatannya. Ini karena dia saat ini tidak dapat menggunakan persepsinya untuk menyelidiki dan hanya bisa mengandalkan penglihatannya. Dia harus memperlambat kecepatan saat dia memutar kepalanya ke depan dan ke belakang. Jika tidak, dia akan melewatkan sesuatu. Faktanya, Lu'an telah melewatkan banyak hal dalam penjelajahannya. Namun, jika dia ingin mencari dasar laut dengan cepat, dia harus melakukan beberapa pengorbanan. Dapat diterima jika dia melewatkan sesuatu yang tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Namun, sudah sekitar seperempat jam sejak dia memulai perjalanannya. Lu'an telah melakukan perjalanan jauh, tetapi medan dimanapun dia lewat hampir sama persis. Setiap seratus ribu kaki, akan ada api, dan setiap sekitar seratus kaki, akan ada batu yang menonjol. Pada dasarnya sama di mana-mana. Bahkan jika seseorang dapat melihat sekeliling dengan jelas, mudah untuk tersesat. Tidak hanya itu, setelah masuk ke sini, Lu'an tidak mendengar suara apapun. Jika dataran api suci yang disebutkan dalam enam belas kata benar-benar ada di sini, maka orang yang memanggilnya seharusnya tidak dapat melihatnya ketika dia sudah ada di sini. Bahkan jika tidak ada cara untuk melakukan apapun, dia seharusnya mengirimkan pesan kepadanya dengan akal sehatnya dan memberitahunya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun sejauh ini, belum ada konfirmasi. Mengapa ini? Apakah ada sesuatu yang belum dia lakukan? Dataran api suci, Xia Yutian Gou, Guzun Weize, Jantung Laut. Guzun Weize. Mungkinkah dia harus memahami arti dari empat kata ini di sini? Sejujurnya, Lu'an bahkan tidak tahu bagaimana menulis empat kata ini di dalam hatinya. Bahkan Xia Yutian Gou hanya tahu persis arti setiap kata setelah kembali dari Semoku. Lagi pula, ketika Lu'an mendengar enam belas kata ini, itu hanyalah suara. Dia bahkan tidak tahu apa kata-katanya. Hal ini membuat kemungkinannya semakin banyak, dan kesulitan berpikir pun meningkat pesat. Guzun Weize. Guzun Weize. Keluarganya sudah mencoba menulis berkali-kali, tapi bagaimanapun mereka menulis, tidak ada logika. Jadi harapan terbesar Lu'an sekarang adalah melewati semua bebatuan yang menonjol di sini. Dalam perjalanannya, ia bahkan secara paksa mencatat setiap batuan yang menonjol melalui ingatannya, membentuk pola spasial di lautan kesadarannya untuk mengamati apakah ada pola pembagian batuan tersebut. Namun pengamatan hanya pada satu jalur masih terlalu kecil. Rasanya seperti mengamati suatu titik pada garis dalam pola yang sangat besar. Perpecahan ini hampir tidak ada gunanya. Bahkan jika itu adalah Lu'an, dalam situasi di mana dia tidak dapat melepaskan persepsinya dalam skala besar, jika terlalu banyak waktu berlalu, akan sulit untuk mengingat posisi setiap batu. Penyimpangan sekecil apapun akan menyebabkan kesalahan besar dalam penilaian, menyimpang dari arah. Air laut mengalir melewati telinga Lu'an, terus menerus mengeluarkan suara. Suhu air laut di dasar laut sungguh sangat tinggi. Guru surgawi tingkat 9 pasti tidak akan mampu melawan, bahkan jika dia berada di tengah-tengah dua api. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, setelah sekian lama, Lu'an akhirnya langsung pergi dari pusat dataran api suci menuju tepi timur. Seperti yang dikatakan klan daun panjang, ini memang sebuah tebing besar. Tebing itu tegak lurus dengan dasar laut, tanpa ada kemiringan. Tidak hanya itu, sesar tersebut juga dipenuhi bebatuan bergerigi dengan bentuk yang aneh, terlihat sangat menakutkan. Saat ini, berdiri di dasar tebing, Lu'an melihat ke atas. Mengandalkan cahaya yang dia keluarkan, dia tidak bisa melihat puncak tebing sama sekali. Lu'an menemukan bahwa semakin dekat dia ke tepi tebing, semakin rendah kepadatan apinya. Semakin dekat dia ke pusat, semakin tinggi kepadatan apinya. Di dekat tepian ini, jarak antara dua api yang berdekatan bahkan lebih dari 220 ribu kaki, jauh lebih kecil dari jarak pusatnya yang 130 ribu kaki. Oleh karena itu, wajar jika klan daun panjang Mungkinkah ini ada hubungannya dengan tebing ini? Lu'an sedikit mengernyit. Faktanya, menurutnya kemungkinan ini sangat rendah, sangat rendah bahkan tidak ada. Ada begitu banyak api di dalamnya, bagaimana mungkin ada petunjuk di tebing itu? Hal ini membuat orang merasa seperti meletakkan kereta di depan kudanya. Namun, untuk berjaga-jaga, Lu'an tetap memutuskan untuk naik ke tebing dan memeriksanya. Lu'an dengan cepat naik, dan tebing di depannya melintas melewati mata Lu'an. Lu'an terus mendaki hingga mencapai puncak tebing, yang berada 30 ribu kaki di bawah laut. Posisinya berjarak 25 ribu kaki dari dataran api suci, namun di depannya ada dasar laut di atas tebing. Menurut informasi yang diberikan oleh Pangeran Ki, hanya ada sedikit ras bawah air, dan pada generasi ini, hanya ada klan daun panjang. Klan daun panjang tidak akan datang ke dataran laut dalam. Lagi pula, di luar tebing, suhu juga sangat dipengaruhi oleh api di dalam. Ini akan menjadi ancaman besar bagi klan daun panjang, dan bahkan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, Luan tidak perlu terlalu khawatir tentang munculnya binatang aneh di sini. Ia maju ke depan dan berdiri di dasar laut di atas tebing, membungkuk, dan menyentuh bebatuan di dasar laut. Batu-batu itu juga sangat keras, tetapi sekilas, terlihat bahwa batu-batu itu sangat berbeda dengan bebatuan di dataran api suci. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bahkan pada kedalaman 30 ribu kaki di bawah laut, persepsi Luan masih tidak bisa meninggalkan jangkauan perlindungan telapak tangan mengamati tanah di dasar laut. Dia tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Sebuah tubuh besar perlahan mendekatinya. 2.779 Di laut dalam, sesosok tubuh besar perlahan bergerak maju di kedalaman 30 ribu kaki. Sosok itu panjangnya sekitar 10 ribu kaki, dan tubuhnya tidak mengeluarkan cahaya apapun saat bergerak maju. Tubuhnya sangat lembut dan bahkan transparan. Air laut melewati tubuhnya seolah-olah tubuhnya bisa menyatu dengan air laut. Benar sekali, klan daun panjang. Klan daun panjang dilahirkan untuk beradaptasi dengan tekanan air laut. Anggota klan daun panjang manapun bisa bertahan hidup di kedalaman 30 ribu kaki atau bahkan lebih rendah. Selama itu air laut, mereka bisa hidup berdampingan dengannya. Namun, meski klan daun panjang bisa beradaptasi dengan tekanan laut dalam, bukan berarti mereka bisa beradaptasi dengan apapun selain tekanan air. Misalnya, lingkungan khusus. Banyak dasar laut di laut yang dipenuhi racun, atau biji khusus yang mengeluarkan banyak zat khusus yang menyatu dengan air laut. Mereka hanya bisa hidup di air laut murni. Karena itu, anggota klan daun panjang yang bisa datang ke sini jelas bukan anggota klan biasa. Karena bahkan di luar tebing dataran api suci, sebagian besar lautan masih sangat panas. Klan daun panjang dengan kekuatan berbeda memiliki adaptasi berbeda terhadap suhu, dan orang-orang yang datang ke dataran api suci. Hanyalah daun panjang tingkat 9. Benar sekali, orang yang panjangnya 10 ribu kaki dan bergerak maju perlahan di laut seperti daun yang berguguran adalah pemimpin klan daun panjang. Klan daun panjang hanyalah klan kelas 2 dengan hanya satu monster tingkat 9. Alasan mengapa pemimpin klan daun panjang tiba-tiba datang ke sini juga merupakan sebuah kebetulan. Beberapa hari yang lalu, seorang teman dari klan macan langit yang sudah lama tidak bertemu tiba-tiba datang untuk mengobrol dengannya. Pihak lain dengan sengaja menanyakan tentang dataran api suci. Ia tidak menyangka bahwa penguasa bermartabat di wilayah laut selatan ekstrim tiba-tiba akan mengkhawatirkan dasar laut di wilayah laut lainnya. Jelas terlihat bahwa pihak lain sangat prihatin dan sengaja menanyakan hal tersebut. Karena mereka memang berteman, banyak pertanyaan dijawab dengan jujur. Namun, sejak terakhir kali, teman klan macan langit ini tidak pernah menanyakan hal itu lagi. Selalu penasaran mengapa klan macan langit bertanya tentang masalah ini, karena itu benar-benar tidak masuk akal. Pihak lain juga mengetahui bahwa dataran api suci berada di wilayah laut ini, dan letaknya sangat dalam di laut. Klan macan langit tidak mungkin mencapainya, jadi mengapa dia begitu khawatir? Pemimpin klan daun panjang banyak memikirkan hal ini, terutama saat dia mengira klan macan langit mungkin menanyakan hal ini bukan untuknya, melainkan untuk orang lain. Namun, klan macan langit selalu sendirian dan tidak pernah bersekutu dengan klan lain. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Lu'an. Persahabatan antara suku harimau surgawi dan manusia Lu'an telah lama tersebar luas di antara suku binatang eksotis. Meskipun klan daun panjang tinggal di wilayah laut, mereka tidak bisa meninggalkan laut, jadi secara alami mereka berhak mengetahuinya. Namun, suku macan langit pun tidak punya cara untuk turun ke dasar laut, apalagi manusia. Meskipun dia telah mendengar bahwa Lu'an adalah anggota klan bagu, tidak peduli seberapa kuat klan bagu, mereka seharusnya tidak bisa memasuki kedalaman lautan. Panjang-panjang-panjang-panjang, itu, panjang-daun panjang-panjang-panjang-panjang-panjang-panjang-panjang-panjang-panjang. Namun, daun panjang-panjang-daun panjang jika itu adalah sesuatu yang terjadi di luar lautan, ia tidak akan terlalu peduli. Bahkan jika ia berada di lapisan atas lautan, ia tidak akan terlalu penasaran. Namun laut dalam adalah wilayah kekuasaan mereka, belum lagi dataran api suci berada di wilayah laut tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat menahan rasa penasarannya dan datang untuk melihatnya malam ini. Orang harus tahu bahwa sangat berat untuk sampai ke bagian laut ini. Suhu yang terik membuat tubuhnya terasa sangat tidak nyaman, namun masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Ia maju dari timur dataran api suci, dan bahkan langsung menuju ke pusat dataran api suci. Tentu saja, mustahil baginya untuk memasuki dataran api suci. Suhu di sana terlalu tinggi. Bahkan ia tidak dapat menahannya. Meskipun kecepatan patriark daun panjang sangat lambat, itu hanya relatif terhadap dirinya. Kecepatannya saat ini sudah setara dengan kecepatan tercepat Luan. Meski begitu, ia tidak mengeluarkan banyak suara saat ia bergerak maju. Ia bergerak maju dengan sangat pelan. Jadi, mereka ditakdirkan untuk bertemu. Luan sedang berkonsentrasi mempelajari tanah di atas tebing untuk melihat apakah ada situasi khusus. Dia tidak bisa melihat ruang di luar perlindungan Yutiamou, kecuali jika ada terlalu banyak suara. Oleh karena itu, dia tidak menyangka ada binatang aneh yang mendekat. Bahkan ketika jarak antara kedua sisi dikurangi menjadi kurang dari 10 ribu kaki. Bang! Tubuh kepala keluarga Longlif terlihat bergetar. Meskipun Luan tidak dapat menemukannya, dia segera menemukan Luan. Sosok Luan terlalu kecil. Ditambah dengan dasar laut yang tidak rata dan fakta bahwa kepala keluarga Daun Panjang tidak mengira makhluk lain akan muncul, dia mengabaikannya bahkan jika dia merasakannya pada awalnya. Tapi ketika Luan selesai menjelajah dan bergerak, kepala keluarga Daun Panjang langsung tercengang. Benar ada seseorang di sini. Sang Patriark Daun Panjang tercengang. Seorang manusia yang bisa mencapai kedalaman 30 ribu kaki dan menahan tekanan air sedalam 30 ribu kaki dengan kekuatannya sendiri, seberapa kuat dia. Ia menghentikan langkahnya dan melihat sosok itu dengan kaget. Karena pihak lain memiliki kekuatan untuk datang ke sini, itu berarti kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasi dan pemahamannya. Dia jelas bukan tandingannya. Pada saat inilah Luan berdiri dari tepi tebing yang jaraknya puluhan ribu kaki. Dia berdiri dari posisi berjongkok di mana dia menyentuh dasar laut dan berbalik untuk melihat ke segala arah, menggunakan cahaya redup yang dia pancarkan untuk melihat sejauh yang dia bisa. Namun, jangkauan cahayanya terlalu kecil. Jaraknya bahkan tidak sampai 100 kaki. Dia sama sekali tidak bisa melihat kepala keluarga Daun Panjang. Tapi masalahnya, kebetulan atau tidak, ketika Luan Dang menoleh ke timur, dia tiba-tiba berhenti. Benar, tubuhnya membeku dan tatapannya membeku. Karena bagian timur semakin jauh dari dataran api suci, Luan ragu apakah dia harus menjelajah lebih jauh. Dia mungkin mendapatkan sesuatu dengan menjelajah lebih jauh, tapi jika dia tidak menjelajahi dataran api suci sepenuhnya sebelum menjelajahi bagian luarnya, rasanya seperti dia meletakkan kereta di depan kudanya. Namun, saat Luan sedang berpikir, kepala keluarga Daun Panjang sangat ketakutan. Di matanya, manusia ini tiba-tiba berdiri dan menoleh untuk melihatnya. Benar sekali, mata manusia ini sedang menatapnya. Dia telah ditemukan. Kepala keluarga Daun Panjang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kita harus tahu bahwa dalam pikiran binatang mistik, manusia adalah musuh bersama dari semua binatang mistik. Hal ini terutama terjadi di benak binatang mistik laut. Manusia dan makhluk mistis laut adalah musuh alami. Mereka hanya akan bertarung saat bertemu. Tidak mungkin mereka bisa hidup berdampingan. Namun, manusia ini memiliki kekuatan mencapai kedalaman 30 ribu kaki. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Patriark Daun Panjang. Setelah ditemukan, kepala keluarga Klancang Ye benar-benar menjerit nyaring, lalu dia berbalik dan melarikan diri. Ah! Gemuruh! Sang Patriark Daun Panjang berteriak ke dasar laut melalui rasa ilahi dan langsung ke lautan kesadarannya. Saat dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, itu segera memicu gelombang besar di laut dalam. Semua ini benar-benar tidak terduga bagi Luan, dan ini sangat mendadak. Luan, yang masih mengamati sekelilingnya, langsung terkena kedua kekuatan itu di saat yang bersamaan. Ah! Lautan kesadaran Luan dipenuhi dengan jeritan yang sangat gila, yang menyebabkan lautan kesadaran Luan meledak di tempat. Pada saat yang sama, gelombang mengerikan menghantam lapisan pertahanan Yu Tiangu dan membuatnya terbang. Untungnya, kekuatan Yu Tiangu cukup kuat. Dampak mengerikan dari gelombang tersebut langsung diblokir oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Yu Tiangu. Namun, tidak dapat dihindari bahwa lapisan pertahanan yang dibentuk oleh Yu Tiangu terlempar seperti bola karet. Ini berarti meskipun Luan tidak terkena serangan langsung, dia masih merasakan dampak yang kuat. Di saat yang sama, beruntung juga dampaknya tidak cukup kuat untuk membunuh Luan. Karena tubuh patriark daun panjang pada awalnya sangat lembut dan transparan, kekuatan yang dapat dilepaskan tubuhnya di kedalaman 30 ribu kaki sangatlah terbatas. Metode bertarungnya juga melalui serangan Divine Sense miliknya. Kalau tidak, semakin banyak kekuatan yang dia gunakan pada kedalaman seperti itu, semakin banyak serangan balik yang harus dia tanggung. Jika terlalu kuat, dia malah akan dibunuh. Ledakan. Kepala keluarga daun panjang melarikan diri seolah-olah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia melarikan diri dari dataran api suci secepat mungkin. Akibat benturan yang sangat besar, Luan terkena pukulan di tempat. Tubuhnya, yang semula berada di tepi tebing, langsung terlempar ke langit di atas dataran api suci, yang setara dengan terbang di laut. Uh! Luan memuntahkan setegup darah. Dia terluka parah, tetapi secara logika, pingsan saja tidak cukup. Namun, pada saat ini, matanya tertutup rapat, dan dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Dia membiarkan dirinya jatuh 25 ribu kaki ke laut. Lautan kesadarannya hancur, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. 2780. Keberuntungannya sangat buruk, hingga ekstrim. Sumber indera spiritual Luan di lautan kesadarannya terus-menerus melepaskan kekuatan melalui gerbang lautan kesadaran untuk memperbaiki ruang lautan kesadarannya. Saat memperbaiki, dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana dia tiba-tiba diserang. Namun, lautan kesadaran dan sumber indera spiritualnya dalam kondisi baik, yang berarti dia masih hidup dan tidak mengalami kecelakaan apapun. Dia tidak mengkhawatirkan lautan kesadarannya, tetapi tentang apakah akan ada masalah dengan tubuhnya, terutama kondisi Yu Tiamou. Setelah kehilangan udara dingin yang dia keluarkan, dia sangat khawatir apakah Yu Tiamou akan rusak oleh suhu yang sangat panas. Khususnya, dia paling khawatir bahwa dia akan jatuh ke dalam api di bawah. Itu akan sangat buruk. Sampai saat ini, dia belum melihat apapun yang dapat menahan pembakaran api suci surga ke-9. Kali ini, Yu Tiamou benar-benar mendapat masalah. Luan merekonstruksi lautan kesadarannya sambil mengingat dengan serius apa yang baru saja terjadi. Dia hanya mendengar teriakan di lautan kesadarannya. Namun, teriakan inilah yang membuatnya berpikir bahwa ini bukanlah lingkungan khusus yang terbentuk di dasar laut. Mungkinkah suara ini ada hubungannya dengan Perdana Menteri WZ yang dia cari? Namun, hal terpenting saat ini adalah bagaimana memperbaiki lautan kesadarannya secepat mungkin. Jika tidak, kesadaran spiritualnya akan terputus dari tubuhnya, dan dia tidak akan tahu bagaimana luka di tubuhnya. Di dunia nyata, sayangnya tubuh Luan tidak jatuh ke dalam bola api. Sebaliknya, dia berada sangat jauh dari bola api. Suhu yang sangat panas tidak mempengaruhi Yu Tiangou. Tidak hanya itu, setelah tubuh Luan mengalami luka dalam akibat benturan tersebut, ditambah dengan fakta bahwa dia benar-benar tidak sadarkan diri, air laut di sekitar Yu Tiangou mulai memancarkan cahaya biru. Cahaya biru, yang seperti air mengalir, perlahan muncul. Sebuah lingkaran cahaya mengelilingi Luan, dan kekuatan murni terus mengalir ke tubuhnya. Teknik kembali ke surga ditambah dengan kekuatan ini dengan cepat menyembuhkan luka dalam Luan. Bahkan selama proses Luan jatuh ke dasar laut, cahaya biru ini terus-menerus menopang tubuhnya, membuat pendaratannya di dasar laut menjadi sangat ringan. Untungnya, meskipun laut kesadaran Luan meledak karena suaranya, struktur dasarnya masih ada, dan tidak rusak parah. Ini tidak mungkin dilakukan di laut pengetahuan biasa, tetapi Luan telah belajar dari perlombaan bintang menyebar untuk merekonstruksi laut pengetahuan, yang lebih stabil daripada yang asli. Itu berisi banyak pemahaman spreading star Aceh tentang stabilitas ruang, jadi meskipun meledak, struktur dasarnya tidak akan terpengaruh. Selama struktur dasarnya tidak rusak, tidak akan sulit untuk merekonstruksi penghalang lautan kesadaran. Sekitar satu jam kemudian, Luan, yang terjatuh ke dasar laut, perlahan membuka matanya. Lautan kesadarannya terhubung kembali dengan seluruh tubuhnya, dan semua inderanya kembali. Yang mengejutkan Luan, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun di tubuhnya, dan dia tidak kehilangan terlalu banyak teknik kembali ke surga. Mungkinkah lukanya tidak seserius yang dia bayangkan? Hanya luka di laut kesadarannya yang serius, tapi luka di tubuhnya tidak serius. Namun, Luan secara alami senang karena tubuhnya dapat pulih. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat sabuk di pinggangnya, serta Youhaven Hook yang tertanam di sabuk tersebut. Itu tidak rusak. Luan akhirnya menghela nafas lega. Tidak apa-apa selama Youhaven Hook baik-baik saja. Meskipun Luan tidak sadarkan diri, dia yakin dengan waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi ruang di laut pengetahuannya, dan dia tahu bahwa tidak banyak waktu telah berlalu. Namun, dengan cepat berdiri dari dasar laut. Posisi Luan saat ini berjarak sekitar 30 ribu kaki dari tebing. Bagaimanapun, tekanan laut tidak menyebabkan dia terbang terlalu jauh, tetapi ketinggian menyebabkan dia terjatuh. Luan melihat ke arah tebing, dan samar-samar dia bisa melihat beberapa hal di dalam cahaya api. Dia mengerutkan kening, dan hatinya menjadi sangat berat. Luan merasa dia harus naik lagi untuk mencari tahu apa yang menyerangnya, dan apakah itu ada hubungannya dengan Perdana Menteri WZ. Namun, jika dia naik lagi, itu berarti dia bisa berada dalam bahaya lagi. Namun, Luan hanya ragu-ragu selama dua tarikan napas sebelum dia segera berangkat lagi. Tentu saja hasilnya terlihat jelas. Tidak ada apa-apa. Meski berdiri di atas tebing selama 15 menit penuh, tidak terjadi apa-apa. Ceritan dan hantaman air seolah muncul begitu saja. Karena tidak ada pilihan lain, Luan hanya bisa kembali ke dataran api suci yang berada 25 ribu kaki di bawahnya, dan terus berlari mencari kemungkinan petunjuk. Bagaimanapun, dataran api suci sangat besar, dan dia hanya mencari dalam radius tertentu. Sekalipun dia tidak menemukan apapun, itu tidak berarti apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut utara kedua, di sebelah timur dataran api suci. Gemuruh. Di kedalaman laut, sesosok tubuh besar sedang berlari dengan liar. Kedalaman laut saat ini kurang dari 26 ribu kaki, menandakan bahwa laut tersebut sangat jauh dari dataran api suci. Yang berlari adalah pemimpin suku daun panjang. Pemimpin suku daun panjang bergegas ke sini dalam satu tarikan nafas. Selama ini, belum lagi berhenti, kecepatannya bahkan tidak berkurang sedikitpun. Bahkan jika manusia kuat itu tidak mengejarnya, itu sudah cukup untuk membuatnya takut hingga melarikan diri dengan panik. Itu terlalu menakutkan. Setelah berlari sejauh ini, pemimpin suku daun panjang akhirnya berhenti. Karena terlalu lama berlari, badannya sangat lelah, dan seluruh badannya gemetar. Namun, dibandingkan dengan itu, getaran di hatinya bahkan lebih serius. Dia sangat ketakutan. Suku daun panjang adalah ras laut dalam sejati, dan kebanyakan dari mereka lembut, apalagi galak. Karena tidak banyak balapan laut dalam, mereka tidak perlu bersaing satu sama lain. Dunia bawah laut begitu besar sehingga tidak cukup untuk membagi segalanya. Dengan demikian, tidak banyak konflik di dunia bawah laut, dan tidak perlu terjadi perkelahian. Semua orang hanya ingin hidup bebas. Oleh karena itu, balapan laut dalam tidak memiliki ketahanan psikologis yang tinggi. Beberapa dari mereka bahkan penakut dan mudah panik. Bahkan pemimpin suku daun panjang pun seperti itu, apalagi anggota sukunya. Setelah sekian lama, pemimpin suku daun panjang akhirnya menenangkan diri. Dia mulai memikirkan siapa manusia yang dia temui. Dalam keadaan di mana tidak ada cahaya, dia menggunakan persepsinya sendiri untuk merasakan pihak lain. Meskipun dia ingat bentuk tubuhnya, dia tidak mengenali manusia ini. Namun, manusia ini muncul setelah suku Sky Tiger bertanya-tanya. Kemungkinan besar suku Macan Langit telah membawanya ke sini, dan kemungkinan besar juga dia ada hubungannya dengan Luan. Memikirkan hal ini, tubuh pemimpin suku daun panjang gemetar saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah perintah. Perintah para naga Setelah para naga bersatu sepenuhnya, mereka tidak hanya mengumumkan wilayah naga di delapan benua kuno, tetapi mereka juga secara langsung mengumumkan perintah kepada dunia. Ini adalah pertama kalinya para naga mengeluarkan perintah kepada semua binatang eksotis di dunia sejak awal delapan zaman kuno. Itu sangat penting. Perintahnya adalah semua ras harus bekerja sama dengan naga untuk menemukan Luan. Hal yang paling penting adalah klan binatang mistik dapat memilih untuk tidak mencari Luan, tetapi begitu Luan muncul di wilayah mereka atau ditemukan oleh klan binatang mistik, mereka harus segera melaporkannya ke klan naga. Sekalipun mungkin itu adalah Luan, mereka harus melaporkannya. Jika tidak, jika naga menerima kabar bahwa Luan telah pergi ke suatu tempat, tetapi binatang buas eksotik yang menempati tempat itu tidak memberitahu para naga, tidak peduli bagaimana situasinya, mereka pasti akan menghukum ras itu. Bahkan suku daun panjang yang hidup di bawah laut tidak berani menyinggung para naga. Dengan kekuatan naga, bahkan jika mereka tidak bisa pergi ke kedalaman laut, mereka bisa menggunakan keuntungannya untuk mendorong ras laut dalam lainnya untuk menyerang mereka. Lebih penting lagi, para naga selalu menepati janji mereka. Jika ketahuan tidak melaporkan, pasti akan dihukum. Namun, dia juga mendengar bahwa Pangeran Ki dari suku Macan Langit memiliki hubungan dekat dengan Luan. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan Pangeran Ki, dia berteman dengan salah satu bawahan Pangeran Ki. Bawahan ini telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu dunia luar tentang hal ini. Begitu dia memberitahu para naga, bukankah dia akan mengkhianati teman-temannya? Di satu sisi, dia mengkhianati teman-temannya, dan di sisi lain, dia membahayakan seluruh rasnya. Dengan perbandingan seperti itu, sepertinya tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Beritahu para naga, tubuh pemimpin suku daun panjang menegang. Apapun yang terjadi, dia hanya bisa membuat pilihan ini. Dia tidak bisa menyeret seluruh balapan bersamanya. Segera, tubuh pemimpin suku daun panjang bergegas menuju laut dan dengan cepat menghilang di sekitar dataran api suci.